Beredar video di media sosial, seorang perempuan di Palembang dibacok pria yang diduga tetangganya sendiri saat menagih hitam. Beredar video di media sosial, seorang ibu rumah tangga dibacok oleh seorang pria yang membawa parang dengan menggunakan pakaian t-shirt yang sebelumnya cek cok mulut dengan korban. Belakangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu 7 September 2022 menimpa korban Maya, 46 tahun, warga kompleks Asana Patra Blok 2, Pelaju Darat, Palembang. Akibat peristiwa tersebut, Maya mengalami luka bacok di bagian belakang telinga dan tangan oleh pelaku berinisial F. Korban menjelaskan jika awalnya dirinya hendak menagih uang pinjaman bank ke rumah keluarga pelaku karena namanya dipakai untuk meminjam uang. Sehingga korban lah yang seringkali ditelepon oleh pihak bank. Peminjaman bank, bank bekar. Nah ternyata waktu saya saat aku pulang habis jemput anak, ditelepon ketua katanya nama ibu belum dibayar. Jadi aku bilang, kan suaminya ini sudah dia yang lama bertanggung jawab, ini sudah, gak tahu katanya ini. Jadi aku merasa nama-kata nama saya yang harus pas jelek, jadi saya langsung nageh ke cepat pelaku. Nah, saya dengar ini kan, Bikopan, Assalamualaikum, disebut, bu, titik, mana ini jadi, ini, 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 ini. Sudah, doang ingin lah. Akhirnya katanya, yuk, itu, nah ada nama itu, tidak aku tidak mau bayar katanya ini. Nah, katanya aku tidak pacar, nah itu nama aku, nama aku jadi jelek, katanya aku. kan sudah perjanjian, aku nolong ikhlas yang menilai ta'ala tanpa imbalan apapun nolong kau supaya jangan terlilih hutang, jadi aku bantu nah ternyata, kak ini pembayaran kau, ini pembayaran kau, ini pembayaran ke macet ke namanya jelek, nah tadi, tidak, sumpah kakak ini datang, datang ke ruangan itu pergi lah, pergi lah, pergi lah, aku pergi, aku pergi, aku tidaklah mau nak disini asalnya itu dapat dulu, aku pergi, tidaklah aku nak lama-lama disini pergi lah, pergi lah, aku lah tahu itu senjata bahaya, ke luar mundur, 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 mundur nah sudah setengah munduran itu, nah pergi lah, pergi lah, itu dibacok yuk, entah itu Allah masih melindungi atau apa, tidak, cuma terselur masih itu baik, tidak ada apa-apa dibabat-babatnya lagi, ya lah tersendung sama kuping, nah terakhir sudah tidak itu, kan rupanya anak itu merekam nah pas itu dilihat yang merekam, itu penjernya, lari ya, lari, nah itulah dia sampai perbatasan pagar, karena dia tahu, lewat dari perbatasan pagar itu ada CCTV dari tukang sate maka udah apa lagi, langsung mundur, dia mundur tuh ngamuk lagi, ya lah apa-apa, ya lah yang lainnya atas perbuatan pelaku, korban langsung berobat ke rumah sakit dan melaporkan tindakan tersebut ke Polres Tabes Palembang hingga saat ini, pelaku pembacokan masih dalam pengejaran petugas dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Fabrian Cah, PBTV, mengabarkan kemana dia sekarang, pak, kemana dia sekarang pas balik tuh ya, pas balik tuh bapak siapa nama bapak?